Pada saat itu, saudara perempuannya sendiri, Arsi, terlibat dalam perencanaan pertemuan dengan sutradara Amerika. Niatnya adalah untuk menghancurkan reputasi Alexa dan membuatnya kehilangan segalanya. Yang terburuk, ini bukan pertama kalinya dia bersekongkol melawan Alexa. Setelah berbicara, Adira menempatkan semua informasi yang telah dikumpulkan Gilang sebelumnya ke layar. Dia mengungkapkan masalah pribadi keluarga kepada seluruh industri hiburan. Tentu saja, media tidak keberatan jika Mandala membuat lebih banyak berita untuk mereka tulis. Beberapa waktu yang lalu, Arsi mengetahui bahwa dia hamil. Untuk mencegah Alexa juga memiliki anak dan bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan, dia bersekongkol dengan rumah sakit untuk memberitahu Alexa bahwa ada masalah dengan rahimnya. Dia kemudian membayar dokter untuk secara diam-diam mengeluarkan rahim Alexa. Untungnya, Tuhan mengawasi Alexa dan dia berhasil lolos dari nasib buruk ini, karena pemeriksaan yang dia lakukan sebelumnya dengan seorang teman. Namun, yang lebih buruk lagi, Arsi memutuskan untuk membocorkan informasi tersebut tentang ketidakmampuan Alexa untuk mengandung anak kepada media. Ini menghasilkan berita yang kalian semua lihat belum lama ini. Sebagai saudara perempuannya sendiri, Arsi selalu menjadi ancaman bagi keselamatan Alexa. Jadi, untuk mencegah Arsi menyakiti perut anak itu, Alexa tidak punya pilihan selain merahasiakan kehamilannya dan mundur dari industri ini. Itu adalah hal yang buruk. Bukan karena dia tidak ingin berakting lagi, dia juga tidak ingin menyerah menjadi seorang aktris. Dia hanya terluka dan menderita karena rasa sakit yang disebabkan oleh kerabat dan teman-temannya sendiri. Sekarang, beberapa bulan kemudian, kita melihat hal yang sama terjadi lagi. Dengan menggunakan metode serupa, Nona Darby hampir membuat Alexa dan anaknya menghilang dari muka bumi. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Alexa hamil? Terutama karena Mandala benar-benar merahasiakan informasi ini. Dapat dimengerti bahwa ekspresi Adira berubah menjadi dingin ketika volume suaranya meningkat karena amarahnya. Itu karena, Arsi telah gagal berkali-kali dalam membuat rencana melawan Alexa, jadi dia memutuskan untuk menjual informasi ini seharga 200 juta kepada seorang aktris bernama Laura. Semua orang pasti sudah mendengar tentang pertemuan kecil antara Alexa dan Laura selama proses seleksi penghargaan Adipurna. Tapi, Laura jelas lebih pintar daripada Arsi. Karena setelah dia mendapatkan informasi ini, dia segera meneruskannya ke Darby yang terkenal itu. Dan itulah bagaimana kami mengakhiri pertunjukan spektakuler yang kami adakan hari ini. Mata para reporter hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Adira berhasil melibatkan dua orang lagi, Arsi dan Laura. Semua orang akrab dengan Arsi. Bagaimanapun, pertempuran di perusahaan Geraldine selalu sangat menghibur. Meskipun banyak orang tahu bahwa dia mempunyai sejarah dengan Alexa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu jahat. Adira memiliki cukup banyak bukti, jadi butuh beberapa saat bagi para reporter untuk menerima semuanya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mundurnya Alexa melibatkan begitu banyak rahasia dan skema di balik layar. Alexa pernah diintimidasi oleh teman-temannya di masa lalu. Kali ini, apakah kalian akan menghentikannya menjalani hidupnya dengan bebas? Menghadapi pertanyaan Adira, para reporter terdiam. Ketika mereka memikirkan tentang cara Alexa secara konsisten menangani berbagai hal, jika mereka berada di posisinya, mereka pasti sudah menjadi gila. Namun, Alexa bertekad untuk melindungi anaknya. Jika Alexa ingin menciptakan sensasi, dia punya ribuan metode untuk melakukannya. Jika Alexa ingin melawan seseorang, dia punya 10 ribu cara untuk mewujudkannya. Dia tidak punya alasan untuk mengambil tindakan melawan seseorang sambil mereka berada di luar negeri karena tidak layak. Jadi, apakah ini saatnya kamu mengesampingkan asumsimu tentang Alexa? Bisakah kamu memandang Alexa dengan adil? Terlepas dari masa lalu atau masa depan, dia hanya ingin menjadi seorang aktris dan seorang ibu yang penyanyang. Dia tidak pernah menyakiti orang lain. Tanda seru titik, hari ini akan menjadi yang terakhir kalinya Mandala menekankan kemurnian karakter Alexa. Mulai sekarang, jika ada yang berani membuat rumor palsu tentangnya lagi, maka aku minta maaf, seluruh Mandala tidak akan bersikap baik. Saya berharap media dan pihak terkait lainnya bertindak sesuai dengan hal tersebut. Alexa tidak diragukan lagi misterius. Bagi semua orang di Indonesia, dia secara praktis telah membahas semua topik terhangat. Tapi, anehnya, dia sudah mundur dari industri ini selama beberapa bulan. Ternyata, di balik layar, dia mengalami masa-masa sulit. Apalagi dia sudah hamil enam bulan, mereka yang menjadi ibu bisa langsung memahaminya. Hamil memang sulit pada awalnya, namun Alexa terus-menerus dimarahi dan dihina oleh netizen. Mereka tidak percaya bahwa setiap orang mempunyai begitu banyak kesalahpahaman terhadapnya. Alexa pasti terpaksa menemui jalan buntu. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain meminta Mandala keluar dan mengungkapkan kejadian memalukan keluarganya kepada publik. Orang-orang menekannya ketika dia masih seorang aktris, lalu mereka menekannya ketika dia hamil. Saya rasa, saya belum pernah melihat aktris yang lebih malang. Aku hanya berharap para juri penghargaan Adi Purna bertindak adil. Alexa tidak hanya pantas mendapatkan simpati, dia juga cukup mampu untuk menerima penghargaan. Adira telah memaparkan seluruh situasi di depan publik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan mundurnya Alexa, ketidakmampuan Alexa untuk memiliki anak dan berbagai rumor Alexa semuanya dijelaskan oleh Mandala sekaligus. Tentu saja, ketiga wanita yang terlibat dalam insiden ini akan mengalami hari-hari yang tidak terlalu baik di masa depan. Namun, orang pertama yang mengalaminya bukanlah Nona Darby yang jahat, melainkan orang lain. Siapa yang bisa lupa, kakek hendak meninggalkan rumah keluarga pandai bayang. Dan bonita sudah siap mengirim seseorang berkemas. Laura tidak pernah menyangka Darby akan menjualnya dengan begitu mudah dan cepat. Tapi, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, mereka berdua tidak memiliki ikatan yang nyata. Apakah dia benar-benar berpikir Darby akan melepaskannya pada saat yang paling kritis? Jadi, setelah konferensi pers berakhir, Laura segera menerima panggilan telepon dari agensinya kemasi tasmu dan tinggalkan Indonesia. Bahkan agensi tidak dapat melindungimu kali ini. Jika kamu hanya melawan Alexa, maka masalahnya mungkin mudah diselesaikan. Tapi, dia juga mempunyai seorang anak di dalam perutnya, namun kamu menyebabkan masalah besar dengan berita kehamilannya. Aku sarankan kamu bersembunyi di luar negeri untuk sebentar. Setelah beritanya selesai, kamu bisa mencoba untuk kembali lagi. Luar negeri, tapi, dia tahu ini berarti jika dia kembali di masa depan, posisinya akan diambil alih oleh sekelompok pemula baru. Bagaimanapun, ini adalah realitas industri hiburan. Tidak, aku menolak untuk pergi. Laura langsung menjawab, suamiku masih ada urusan dengan keluarga Geraldine. Jika aku memintanya membantuku, Kenzie pasti akan melepaskanku demi Alexa. Apa kamu yakin? Manajernya bertanya dengan ragu. Bahkan jika Mandala bersedia melepaskanmu, apakah menurutmu opini publik akan melepaskanmu? Apakah menurutmu kekacauan yang kamu sebabkan kali ini kecil? Sejujurnya, jika sesuatu terjadi pada anak Alexa kali ini, kalian bertiga akan dikuburkan bersamanya. Tapi, sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Jadi, apakah itu berarti dia baik-baik saja? Laura bertanya-tanya, beginilah situasinya saat ini, kamu tidak punya pilihan selain pergi. Manajer itu terdengar frustrasi dan marah. Laura meletakkan teleponnya, tidak mau menerima kekalahan. Saat dia hendak menelpon suaminya, Bonita muncul di depannya dengan tangan bersilang. Ekspresinya dingin dan penuh ejekan. Laura menegakkan tubuhnya dan meletakkan telepon di tangannya. Bahkan di saat seperti ini, dia menolak membiarkan Bonita melangkahinya. Jadi, dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan menatap Bonita dengan tatapan dingin dan tidak berperasaan. Di saat seperti ini, dia menolak membiarkan Bonita melangkahinya. Jadi, dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan menatap Bonita dengan tatapan dingin dan tidak berperasaan. Aku cukup akrab dengan Alexa. Apakah kamu ingin aku berbicara dengan yang mewakilimu? Bonita bertanya dengan santai. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye. Sampai jumpa lagi.